Ah! Ceritan sengsara keluar, salah satu lengan Sun Zimiao dipotong oleh pedang naga terukir, darah segar menyembur keluar, dia jatuh ke tanah kesakitan, berguling-guling. Tapi bahkan sebelum dia bisa berbaring lama di sana, Su Yun mengulurkan tangannya, memegang pedang naga terukir, dia menatap sinis ke lengan Sun Zimiao yang lain, dan tanpa ampun menebas. Berhenti! Wajah kakak laki-laki itu berubah, dia berdiri dan berteriak. Tapi, Su Yun tidak peduli. Pu Chi! Suara daging dan tulang yang dipotong keluar lagi. Dengan lengan yang lain terpotong, Sun Zimiao menjerit kesakitan, butir-butir keringat terbentuk di wajahnya, darah menyembur keluar seperti air mancur, pemandangan itu sangat berdarah. Akhirnya, Sun Zimiao tidak dapat menahan rasa sakit yang luar biasa, matanya menjadi hitam, dan dia pingsan. Peserta Wu Yun, tolong hentikan tindakanmu. Akhirnya Hakim tidak tahan lagi, dan berteriak. Mendengar itu, Su Yun ragu sejenak, dan akhirnya berhenti. Jika dia melanjutkan, dia akan melanggar peraturan kompetisi, dan kehilangan kualifikasinya untuk Sun Zimiao, itu tidak akan sia-sia. Dengan kedua lengannya hancur, Sun Zimiao tidak memiliki banyak kekuatan tempur yang tersisa, dan hasil pertempuran sudah jelas. Juri bergegas ke atas panggung dan berlari ke sisi Sun Zimiao untuk memeriksa. Sesaat kemudian, juri berdiri dan berteriak, pemenang telah diputuskan, babak ini, peserta, Wu Yun, adalah pemenangnya, peserta Wu Yun akan dipromosikan ke Lion Group. Dengan mengatakan itu, beberapa pembudidaya roh berlari ke atas panggung dan bersiap untuk membawa Sun Zimiao turun untuk perawatan. Tetapi bahkan sebelum mereka bisa mendekati Sun Zimiao, sosok yang lebih cepat tiba-tiba mendarat di samping Sun Zimiao dan mengangkatnya. Terlihat, kakak senior yang menonton kompetisi dari bawah panggung. Zimiao, Zimiao, apa kabarmu? Ria itu bertanya dengan cemas. Tapi Sun Zimiao yang pingsan sudah tidak sadarkan diri, bagaimana dia bisa mendengarnya. Dia terluka parah, kita bisa mengobatinya. Beberapa pembudidaya roh berjalan mendekat. Ria itu berteriak, pergilah. Saya akan merawat adik laki-laki saya sendiri. Kalian tidak perlu ikut campur. Mendengar itu, para kultifator roh saling memandang, dan tidak lagi bertahan. Kakak laki-laki itu menggendong Sun Zimiao dan langsung berjalan menuruni panggung. Tetapi ketika dia melewati Su Yun, dia berhenti. Kamu punya nyali. Kamu cukup kejam. Ekspresi kakak senior menyeramkan saat dia berkata dengan dingin. Maaf, saya tidak kompeten. Su Yun berkata dengan tenang, aku tidak bisa membunuhnya. Apakah begitu? Mata kakak senior dipenuhi dengan kemarahan yang tidak dapat disembunyikan saat dia berkata, Nama saya Lei Tian Dong. Ingat, jika kita bertemu di babak selanjutnya, aku pasti akan membunuhmu. Aku akan menunggu untuk Anda. Su Yun berkata dengan acuh tak acuh, lalu berbalik dan melompat dari panggung. Huff, Lei Tian Dong mendengus saat dia berjalan menuruni panggung dan menuju tempat tinggal guanya. Penonton secara otomatis membuka jalan, membiarkan keduanya pergi. Lei Tian Dong memeluk Sun Zimiao, dia mengaktifkan kiroh yang mendalam dan menanamkannya ke tubuh Sun Zimiao, menghentikan pendarahannya dan mengurangi rasa sakitnya. Tidak lama kemudian, Sun Zimiao perlahan membuka matanya, wajahnya berubah, dan dia sangat lemah, seolah-olah dia adalah orang yang sekarat. Rasa sakit yang dia derita tidak hanya dari lengannya yang patah, tetapi juga dari rohki yang mendalam yang telah ditanamkan oleh pedang naga terukir ke dalam tubuhnya. Rasa sakitnya tak terbayangkan. Kakak senior, Sun Zimiao memanggil dengan lemah. Jangan bergerak, lukamu parah, untuk sementara aku akan menggunakan kiroh mendalamku untuk menutup lukamu, kamu hanya perlu istirahat dengan tenang. Lei Tian Dong berkata dengan lembut. Tapi kakak senior, lenganku, lenganku. Sun Zimiao panik, dan berteriak kesakitan. Santai, santai, adik laki-laki, saya akan membantu anda menumbuhkan kembali lengan anda. Tapi bagaimana bisa lengan yang tumbuh kembali dibandingkan dengan lengan lamaku? Saya tidak akan bisa menguasainya setidaknya selama tiga tahun. Selain itu, bakat bawaan dan kultivasi saya pasti akan terpengaruh. Kakak, apa yang saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Melihat Sun Zimiao kesakitan, wajah Lei Tian Dong menjadi suram. Saya tidak pernah berpikir bahwa Wu Yun akan begitu kejam. Brengsek. Kakak senior, balas dendam untukku. Sun Zimiao berkata dengan lemah. Tenang, Zimiao. Lei Tian Dong berkata dengan dingin, aku akan mencabik-cabiknya. Kau ingin membunuhnya? Tetapi membunuh tidak diperbolehkan dalam kompetisi daftar sungai gunung. Jika anda melakukannya, anda tidak hanya akan dihukum. Saya khawatir kualifikasi anda untuk berpartisipasi dalam kompetisi akan dicabut. Jika anda melakukan itu, lalu bagaimana dengan misi yang diberikan sekte kepada anda? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Pandangan menyeramkan melintas melewati mata Lei Tian Dong, dan dia berkata, semua orang tahu bahwa dalam kompetisi Mountain River List, membunuh secara tidak sengaja tidak melanggar aturan. Titik. Dia akhirnya memasuki Lion Group. Jika dia memenangkan satu putaran lagi, dia akan dapat berjuang untuk masuk ke grup naga, dan langsung memasuki kompetisi peringkat Mountain River List. Selama aku bisa berjuang untuk masuk ke tiga besar, aku akan bisa mendapatkan cermin melalui surga. Pada saat itu, tujuan saya akan tercapai. Su Yun tidak memiliki kekhawatiran di dunia ini, dan satu-satunya orang yang dia pedulikan adalah King Er. Kembali ke gua, kali ini, penghalang yang dipasang di sekitar gua tidak rusak, menyebabkan dia menghela nafas lega. Membuka penghalang, dia bergegas masuk dan menemukan kuali, hanya untuk melihat bahwa permukaan kuali itu berganti-ganti antara merah dan kuning, seolah-olah akan meledak. Melihat itu, Su Yun sangat senang, mengabaikan suhu kuali yang tinggi, dia meletakkan tangannya di atas kuali, lalu mengaktifkan kekuatan rohnya dan memasukkan Ki ke dalam kuali. Ki yang padat melonjak seperti gelombang pasang, menyebabkan kuali segera berubah menjadi merah, seolah-olah akan meleleh kapan saja. Suhu di dalam gua juga meningkat, menjadi sangat panas. Akhirnya, Chi! Suara ringan keluar dari kuali, setelah itu, tutupnya meledak, dan gelombang panas menyembur keluar. Su Yun menarik kekuatan roh mendalamnya dan segera mundur. Melihat bukaan, dia menunggu gelombang panas menghilang, lalu berlari dan melompat ke depan kuali, dan melihat ke dalam. Pil merah menyala yang tampak seperti mutiara darah diletakkan dengan tenang di dalam kuali. Pil darah abadi panggang yang hebat, setelah dikonsumsi, itu akan membentuk sinyal di dalam tubuh, menyebabkan api surga yang membara menutupi tanah. Jika sinyalnya cukup, itu bahkan dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan Crossfire Heaven Lord dan mencari perlindungannya. Hanya saja Su Yun tidak tahu apa itu Crossfire Heaven Lord, dan masalah berkomunikasi dengan Crossfire Heaven Lord untuk mendapatkan bantuannya sepertinya merupakan legenda, dan sepertinya tidak ada yang bisa melakukannya. Tapi untuk bisa mendapatkan Burning Heaven Flame, itu bisa dianggap sebagai jaminan. Su Yun berpikir, lalu menyimpan kuali, duduk bersilah dan mulai bermeditasi. Hari-hari berikutnya tidak sedamai yang dia bayangkan, karena dia telah dipromosikan ke Lion Group, dia semakin mendapat perhatian. Dari waktu ke waktu, akan ada orang yang menerobos masuk ke dalam gua, entah untuk berteman dengannya, atau untuk mencari petunjuk. Bahkan ada banyak petinggi dari berbagai pembangkit tenaga dan sekte yang datang untuk berdiskusi dengan Su Yun, berharap dia bisa bergabung dengan pembangkit tenaga listrik mereka. Su Yun menolak mereka dengan sabar, dan sebagai upaya terakhir, dia hanya bisa meminta Wang Zong San dan yang lainnya untuk berjaga di pintu masuk gua, dan menghentikan orang-orang yang datang untuk mengganggunya. Setelah bertahan selama tujuh hari dengan susah payah, final dari Lyons Promotion 2 Dragon akhirnya dimulai di depan mata semua orang. Su Yun merapikan dirinya, lalu langsung menuju dataran salju terukir. Gelombang saya ingin tahu siapa lawan saya untuk babak final nantinya. Gelombang. Kaka Wu Yun. Beberapa sosok muncul di kejauhan, bahkan sebelum mereka mendekat, suara wanita yang sedikit lemah dan terdengar manis melayang. Su Yun menoleh, itu adalah Wang Zong San dan yang lainnya, tapi yang berbicara adalah Hong Yan. Hong Yan, kamu baik-baik saja. Su Yun berjalan mendekat dan tersenyum. Aku baik-baik saja sekarang. Wajah Hong Yan sedikit pucat, tetapi matanya dipenuhi dengan pesona, dengan sedikit semangat. Dia tertawa, teknik medis pelindung sungai Kin benar-benar brilian, saya khawatir mereka tidak kalah dengan Blossom Heart Valley. Itu bagus. Su Yun menganggupkan kepalanya. Kaka Wu Yun, Anda harus melakukan yang terbaik. Ini adalah babak terakhir, Anda tidak boleh kalah. Anda pasti harus berjuang untuk mencapai peringkat Mountain River List, kata Hong Yan. Itu benar. Kaka Wu Yun, kamu harus melakukan yang terbaik. Kami akan bersorak untukmu. Li Qing dan yang lainnya juga mulai berteriak, semua wajah mereka dipenuhi kegembiraan dan kegembiraan, karena nama Su Yun masih menjadi bagian dari tim mereka. Untuk tim mereka sendiri menghasilkan eksistensi yang bisa bertarung untuk kelompok naga, betapa bangganya itu. Saat itu, Wang Zhong San mengeluarkan belati terbang ungu dari cincin penyimpanannya dan memberikannya kepada Su Yun. Kaka Wang, untuk apa ini? Ini adalah untuk Anda. Wang Zhong San tertawa, harta karun ini disebut, 10.000 pisau berat, setelah menggunakannya, dapat dipecah menjadi 10.000 belati terbang untuk membunuh musuh dan merupakan harta keluarga Wang Saya. Meskipun hanya dapat digunakan sekali, tetapi dalam pertarungan, itu pasti akan berguna. Awalnya disiapkan untuk saya oleh ayah saya, tetapi saya, Wang Zhong San, tidak memiliki kemampuan, dan kalah setelah beberapa putaran, tidak seperti Anda, Saudara Hu Yun, yang mengatasi semua rintangan dan hampir memasuki kelompok naga. Sekarang, Saudara Hu Yun, saya akan memberikannya kepada Anda, untuk membantu Anda memasuki kelompok naga. Bagaimana saya bisa melakukan itu? Apa yang salah dengan itu? Saudara Hu Yun, jika bukan karena Anda, saya khawatir kami sudah lama mati di tangan bajingan Bei Suan Ming itu. Jika bukan karena Anda, kami tidak akan bisa membalas dendam. Selain itu, Anda mewakili keluarga Wang kami untuk bertarung, dan sekarang setelah Anda mendapatkan hasil seperti itu, itu telah memberikan banyak manfaat kepada keluarga Wang kami. Aku akan memberimu harta, apa yang salah dengan itu? Sikap Wang Zhong San Tulus, tanpa kepura-puran. Melihat itu, Su Yun berpikir sejenak, lalu menganggupkan kepalanya dan menyimpan Tentousan Heavy Blades. Setelah itu, sekelompok orang melangkah ke dataran salju terukir. Ketika beberapa dari mereka memasuki dataran, mereka langsung terkejut. Seluruh dataran salju terukir dipenuhi orang, di langit dan di tanah, ada orang di mana-mana. Meliputi seluruh langit, itu sangat hidup. Apa yang sedang terjadi? Oh, ini, sejak Kinkrik membuka kompetisi untuk umum, semakin banyak orang yang memasuki Kinkrik. Ini adalah kompetisi promosi Lion to Dragon, ini adalah kompetisi terakhir dari kompetisi pemilihan Mountain River List, tentu saja akan ada lebih banyak orang yang memperhatikannya. Sudah banyak orang yang memperhatikan sekarang, ketika saatnya tiba untuk kompetisi peringkat, bukankah akan ada lebih banyak orang yang memperhatikan? Hong Yan yang berada di samping bertanya. Aku tidak yakin tentang itu, tapi ku dengar kompetisi peringkat akan diadakan di dalam istana suci, aku ingin tahu apakah kita bisa menontonnya. Jangan terlalu banyak berpikir, sudah waktunya. Su Yun menarik nafas dalam-dalam dan berkata. Jejak di lengannya bereaksi lagi, setelah itu, informasi mengalir ke otaknya. Setelah menerima informasi, dia mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dan menuju kerumunan di kejauhan. Itu ramai dengan aktivitas, dan di tengah kerumunan, ada panggung penghalang raksasa. Cepat lihat, siapa ini? Oh Yun. Jangan bilang pesertanya adalah Wu Yun. Haha, ada sesuatu untuk dilihat. C. Apa yang harus dilihat? Bagaimanapun, Wu Yun pasti akan kalah. Dia jelas bukan lawan Zhang Keifeng. Itu mungkin tidak benar. Apa? Anda tidak percaya padaku? Ingin bertaruh? Kau pikir aku takut padamu? Tentu. Ayo gunakan harta untuk bertaruh. Itu harus setidaknya harta peringkat hijau, satu harta peringkat ungu setara dengan sepuluh harta peringkat hijau, satu harta peringkat roh setara dengan lima puluh harta peringkat ungu. Kesepakatan. Saya tidak memiliki banyak hal, tetapi saya memiliki banyak harta. Saya akan bertaruh dua harta peringkat ungu. Bagus, kamu punya nyali. Mendesah. Apakah kita membuka taruhan? Saya akan bertaruh. Saya akan bertaruh delapan harta peringkat hijau. Aku akan bertaruh juga. Aku akan bertaruh juga. Saya akan bertaruh pada Wu Yun. Empat harta peringkat ungu. Sialan. Apakah kamu memandang rendah kakak laki-laki kita Zhang? Aku berani bertaruh harta peringkat roh. Siapa yang mau bertaruh? Titik. Masa langsung heboh, sorakan riu seperti suara sungai. Zhang Kai Feng. Su Yun curiga, sepertinya dia pernah mendengar nama itu sebelumnya. Kemudian, saat dia mendekati panggung, sekelompok sosok di tribun penonton menyebabkan dia berhenti di jalurnya. Sekte Pedang Abadi. Mungkinkah lawannya berasal dari Sekte Pedang Abadi? 287. Long Sian Li duduk sendirian di singgah sana yang telah disiapkan oleh orang-orang Kin Krik untuknya. Sebagai sesepuh klan yang mewakili Sekte Pedang bela diri, posisi Long Sian Li tidak tergoyahkan. Menambah reputasinya, bahkan orang-orang Kin Krik yang tinggi dan perkasa tidak berani meremehkannya. Wu Yun masuk, dan orang-orang Sekte Pedang Abadi semua menoleh untuk melihatnya. Jadi, lawan kakak senior Zhang kali ini adalah orang ini. Aku mendengar bahwa metodenya kejam, Bei Suan Ming dan Sun Xi Miao yang bertarung dengannya mati atau terluka parah. Heh, menurutku dia bukan orang yang baik. Kakak laki-laki Zhang, gunakan teknik sempurna Anda untuk memberinya pelajaran. Orang-orang yang bertarung dengan kakak senior Zhang tidak bisa bertahan lebih dari 50 ronde. Aku ingin tahu apakah orang ini bisa memecahkan rekor. Aku mendengar bahwa dia juga tahu teknik pedang kekaisaran, tapi aku ingin tahu apakah teknik pedang kekaisaran Sekte Pedang Abadi kita lebih kuat. Bodoh, apakah kamu masih perlu bertanya? Sudah pasti teknik pedang kekaisaran Sekte Pedang Abadi kita yang lebih kuat. Begitukah? Mari kita tunggu dan lihat bagaimana kakak senior Zhang menangani Wu Yun ini. Titik. Para murid dari Sekte Pedang Abadi sedang berdiskusi di antara mereka sendiri, tidak ada yang mencoba menutupinya, suara mereka nyaring, bahkan jika Su Yun mendengarnya, mereka tidak peduli. Kei Feng. Long Xian Li yang duduk di singgah sana angkat bicara. Zhang Kei Feng yang berada di kerumunan segera berjalan ke depan dan menangkupkan tinjunya dengan hormat tetua klan. Tapi dengarkan suara lembut yang manis keluar. Dalam pertempuran ini, kamu harus mengerahkan seluruh kekuatanmu. Kamu tidak boleh menahan apapun, kamu tidak boleh meremehkan lawanmu, dan kamu tidak boleh gegabuh. Apakah kamu mengerti? Aku ingin kau mengalahkannya. Anda pasti harus memenangkan pertempuran ini. Ekspresi Long Xian Li serius, kata-katanya serius. Mendengar itu, Zhang Kei Feng terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat sesepuh klan begitu serius. Berpikir tentang percakapan antara tetua klan Long dan Wu Yun, Zhang Kei Feng merasa bahwa Wu Yun harus memiliki semacam hubungan dengan tetua klan Long. Tapi, karena Wu Yun berpartisipasi dalam Mountain River List, dia kemungkinan besar adalah pria muda dan belum dewasa. Mengapa dia dikaitkan dengan klan Elder Long yang begitu tinggi? Mungkin dia hanya mengenal ayah Wu Yun atau semacamnya. Zhang Kei Feng berpikir sejenak dan kemudian dengan sungguh-sungguh setuju. Baiklah, pergilah, jangan buang muka sekte pedang abadiku. Long Xian Li berkata dengan acuh-ta'acuh. Iya, pena tua. Zhang Kei Feng diam-diam menarik napas dalam-dalam, dia berbalik dan menatap Su Yun, dia berbalik dan berjalan menuju panggung, dan ketika dia mendekat, dia membalik dan melompat masuk. Mereka berdua memasuki arena. Saat mereka memasuki arena, penghalang di sekitar arena berkedip terus-menerus. Setelah beberapa napas, penghalang berubah menjadi dinding bata, mengisolasi arena dari dunia luar. Hanya wasit yang bisa memasuki arena sesuka hati. Setelah memasuki arena, Zhang Kei Feng terdiam sejenak sambil menatap Ria bertopeng di hadapannya. Apa hubunganmu dengan tetua Long kita? Kenapa kamu menanyakan ini? Su Yun bertanya. Pena tua Long ingin aku mengalahkanmu. Dia tidak mengatakan hal seperti itu di pertandingan sebelumnya. Mengapa dia memiliki permintaan seperti itu ketika dia menghadap Anda? Apa? Apakah Anda memprovokasi pena tua Long kami? Memprovokasi? Itu bisa dianggap sebagai provokasi. Apa? Apakah Anda ingin mengetahui rahasia antara saya dan tetua Long Anda? Rahasia? Ayo! Klan Elder Long adalah orang yang murni dan suci. Mengapa dia memiliki rahasia denganmu? Zhang Kei Feng tampaknya tidak senang, dan berkata, kultifasi pena tua Long tinggi, dan metodenya menembus surga. Bagaimana orang rendahan seperti Anda bisa berhubungan dengannya? Tunggu dan lihat bagaimana aku menjagamu. Zhang Kei Feng berkata dengan serius. Wasit berjalan mendekat dan berdiri di antara mereka berdua. Kompetisi kelompok singa kenaga akan segera dimulai. Peserta Zhang Kei Feng dari Sekte Pedang Abadi akan bertarung melawan peserta Wu Yun dari keluarga Wang. Pemenang kompetisi ini akan memperoleh kualifikasi untuk memasuki Istana Suci dan berjuang untuk peringkat Mountain River List. Kalian berdua, tolong berikan semuanya. Dengan itu, Wasit mengangkat tangannya. Melihat ekspresi terfokus dari mereka berdua, dia tiba-tiba melepaskan tangannya. Kompetisi resmi dimulai. Dengan mengatakan itu, suara, dentang, bisa terdengar. Zhang Kei Feng telah menghunus pedangnya dari sarung pedang di pinggangnya. Itu adalah pedang yang ramping dan lembut, seluruh tubuhnya berwarna ungu dengan ukiran di badan pedang. Tubuhnya bergerak, dan seperti hantu, dia melompat ke depan Su Yun dan menebas secara horizontal. Gerakannya bersih dan efisien, tanpa trik atau tipuan apapun. Begitu dia bergerak, dia ingin mengambil nyawa Su Yun. Pada saat itu, Su Yun juga bergerak. Mata hitam pekatnya memancarkan aura cahaya, dan dengan gerakan lengannya, dia mengangkat pedang kematian di tangannya dan menggunakan gagang pedang untuk memblokir pedang fleksibel yang masuk. Dia memblokirnya. Orang-orang di bawah menahan nafas saat mereka menyaksikan dengan nafas tertahan. Reaksimu tidak buruk, Anda layak bertukar pukulan dengan saya. Zhang Kai Feng berteriak, dia mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, kelima jarinya berubah tujuh kali menjadi sembilan belas posisi. Pada saat itu, ukiran pada pedang fleksibel itu mekar dengan cahaya ungu, pedang fleksibel itu melilit gagang pedang kematian seperti ular berbisa, lalu berputar, lurus ke leher Su Yun. Apa? Pedang apa itu? Orang-orang di bawah panggung gempar. Semua orang seperti sekelompok orang yang baru saja terbangun dari mimpinya, semuanya gelisah. Itu adalah pertama kalinya banyak dari mereka melihat pedang yang begitu aneh, dan hanya sedikit dari mereka yang tahu apa itu. Hanya itu. Retakan. Suara aneh itu keluar lagi. Ketika pedang fleksibel seperti ular hendak menembus leher Su Yun, tiba-tiba menjadi putus asa, seperti bunga layu. Zhang Kai Feng terkejut, dia mendongak, hanya untuk melihat bahwa Su Yun mengendalikan pedang naga terukir lainnya. Tanpa sadar, itu telah menembus salah satu ukiran pada pedang fleksibel itu. Kamu benar-benar bisa mematahkan pedangku. Zhang Kai Feng tidak percaya. Pedang ilusi. Menggunakan ukiran yang diisi dengan spirit ki yang mendalam sebagai sumbernya, Anda dapat melepaskan banyak kekuatan yang bukan milik pedang, misalnya, teknik ilusi, teknik tubuh, teknik susunan, dan bahkan angka yang dalam. Pedang ilusi Anda adalah jenis teknik lembut dalam teknik tubuh. Itu adalah kebalikan dari kekerasan pedang, dan dalam pertempuran, itu dapat membuat musuh lengah, tetapi pedang ilusi memiliki kelemahan yang fatal, dan itu adalah ukiran di atasnya. Jika Anda menyerang ukiran, dan menyuntikkan energi ke dalam ukiran, menghancurkan kiroh yang mendalam di dalamnya, maka kekuatan pedang ilusi akan terpengaruh. Seranganmu akan runtuh. Kata Su Yun. Mendengar itu, hati Zhang Kai Feng tenggelam, ekspresinya menjadi sangat serius. Aku tidak menyangka kamu mengetahui teknik pedang yang tidak ortodoks seperti pedang ilusi. Luar biasa, teknik ini tidak diturunkan oleh sekte pedang abadi, tetapi teknik aneh yang dipelajari tuanku secara kebetulan. Melihat bakat saya tidak buruk, dia memberikan teknik pedang ilusi kepada saya, dan pada saat yang sama, memberi saya pedang ilusi pola misterius. Saya awalnya berpikir bahwa tidak ada seorang pun di daftar sungai gunung yang akan tahu tentang pedang ilusi, dan tidak ada yang dapat memecahkannya, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan benar-benar bertemu seseorang dengan pengetahuan seperti Anda. Sekarang lawannya mengetahui kartu trufnya, pertempuran berikutnya tentu saja akan jauh lebih sulit. Zhang Kai Feng tahu bahwa jika dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, kemungkinan besar dia akan kalah dari orang ini. Nyatanya, Su Yun belum pernah mendengar tentang pedang ilusi sebelumnya, sampai dia bertemu dengan tetua pedang. Baru pada saat itulah dia tahu bahwa mereka yang bisa mempelajari pedang ilusi semuanya jenius di antara para jenius. Selain itu, mereka harus memiliki mental yang kuat, jika tidak, akan sulit untuk belajar. Dia tidak pernah berpikir bahwa Zhang Kai Feng benar-benar memiliki teknik mistik yang langka. Kalau begitu, aku tidak akan bermain denganmu lagi. Zhang Kai Feng berteriak dengan suara rendah. Dia mengeluarkan pedang fleksibel di tangannya, dan suara aneh keluar dari ujung pedang. Heh. Su Yun terkejut, tanpa menunggu dia bereaksi, bila pedang melepaskan sejumlah besar bayangan ungu, dan dengan biadab memukul dada Su Yun. Bang. Su Yun mundur beberapa langkah, tapi dengan sangat cepat, dia berhenti. Meskipun dia bisa menggunakan pola untuk mengganggu rohki yang mendalam di bila pedang, itu hanya sementara, dan tidak bisa sepenuhnya melumpuhkan pedang ilusi. Zhang Kai Feng masih memiliki kekuatan bertarung yang kuat. Tapi serangan ini sepertinya tidak berpengaruh pada Su Yun. Dia menstabilkan langkahnya, menatap Zhang Kai Feng, dan kemudian dengan keras mengayunkan pedangnya ke depan. Pedang naga terukir di tangannya melepaskan aura cahaya misterius. Zhang Kai Feng dengan cemas mengangkat pedangnya yang fleksibel untuk memblokir. Dentang. Kedua pedang itu beradu. Zhang Kai Feng merasa seolah-olah pedangnya telah menabrak gunung besar. Kedua kakinya tenggelam, dan dia hampir tidak bisa berdiri tegak. Tanah telah terbelah. Kekuatan seperti itu. Dia diam-diam mengatupkan giginya dan berpikir. So, saat itu, pedang hitam pekat lainnya menghantam, langsung menyerang pedang naga terukir. Mendalam rohki yang kuat dan tirani melewati pedang naga terukir dan ke pedang fleksibel. Sebentar, boom. Sebuah suara meledak. Sejumlah kecil energi roh mengalir keluar. Tempat di mana pedang fleksibel dan engrafet dragon blade bentrok meledak. Seluruh tubuh Zhang Kai Feng langsung terlempar keluar dan jatuh ke tanah. Darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Kaka Zhang. Murid sekte pedang abadi di bawah panggung berteriak. Sosok Suyun bergerak, berubah menjadi lapisan bayangan. Dia melompat ke sisi Zhang Kai Feng. Kedua pedang menebas dengan ganas. Gambar pedang memenuhi langit. Roki yang mendalam yang padat seperti cakar binatang buas, mencabik-cabik Zhang Kai Feng. Zhang Kai Feng mengaktifkan semua teknik pedangnya dan bertahan dengan panik. Pedang fleksibel itu menari seperti cambuk, berayun sembarangan. Suara bentrok tidak berhenti, Roki yang mendalam berdesir dengan panik. Penonton di bawah panggung hanya bisa melihat mereka berdua dikelilingi oleh sejumlah besar gambar pedang, itu sangat intens. Sangat cepat. Murid sekte pedang abadi sudah terpesona. Meski keduanya tidak bertarung lama, tapi hanya dari pertarungan pedang dengan Zhang Kai Feng, semua orang tahu bahwa teknik pedang Suyun tidak biasa. Cepat, tepat, garang. Lebih jauh lagi, teknik pedangnya aneh, semuanya ditujukan pada titik vital, tidak ada tipuan, setiap gerakan berakibat fatal. Teknik pedang ini tampaknya adalah sesuatu yang dilatih oleh setan dan makhluk jahat. Wu Yun benar-benar mempelajari teknik pedang semacam itu. Tetua klan, jika ini terus berlanjut, saya khawatir kakak senior Zhang akan kalah. Seorang murid di samping tidak bisa tidak berkata. Lanjutkan menonton. Long Xian Li berkata dengan tenang, tapi tangannya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengencang. Jika Kai Feng kalah, jika Yan San juga kalah, apakah aku benar-benar harus mencium bajingan itu? Pikiran Long Xian Li berantakan, dia tidak tahu kultivasi Su Yun, karena dia telah berlatih di alam jahat untuk jangkau waktu tertentu. Dia tidak tahu apa kultivasinya saat ini, jika dua murid pedang abadi sekte akan kalah, apa yang harus dia lakukan? Bagaimana bisa aku, Long Xian Li, dipermalukan oleh orang yang begitu licik? Memikirkan hal itu, wajah Long Xian Li memerah, dan dia menggigit bibirnya dengan rat. Kulitnya yang murni dan suci mengungkapkan sentuhan pesona genit, bahkan dengan cadar yang menutupi wajahnya, sulit untuk menyembunyikan pesonannya yang memabukkan. Murid laki-laki di samping semua tertegun, bahkan murid perempuan terkejut, melihat keindahan mutlak tanpa sadar. Tetua klan, apa yang terjadi? Aku tidak tahu, tapi yang lebih tua sangat cantik, jika aku bisa mendapatkan bantuan yang lebih tua, bukankah itu bagus? Huh, berhentilah bermimpi, sesepu adalah orang seperti itu, bagaimana kita bisa bernafsu padanya? Tapi lebih tua. Ledakan. Saat itu, suara teredam keluar dari panggung, seluruh tubuh Zhang Kai Feng terlempar keluar, seluruh tubuhnya ditutupi dengan bekas luka pedang dan memar, dia terengah-engah saat dia mundur, memisahkan jarak antara dia dan orang di dalam. Depan dia. Di sisi lain, Su Yun tidak terluka sedikitpun. Sepertinya teknik pedang Zhang Kai Feng tidak sebagus Su Yun. Itu benar-itu benar. Orang-orang di bawah panggung semua berdiskusi. Zhang Kai Feng sangat marah, wajahnya yang tampan menunjukkan sedikit rasa dingin, tiba-tiba, dia mengangkat pedang fleksibel di tangannya, tubuh pedang melepaskan cahaya ungu, setelah itu, dia menggerakkan lengannya, memegang pedang fleksibel, dia dengan keras mendorongnya ke tanah. Dentang. Ujung pedang melepaskan semburan cahaya ungu, lalu dengan cepat menghilang, tidak ada pemandangan yang mencengangkan, semuanya baik-baik saja seperti sebelumnya, seolah-olah teknik mistik tidak pernah dilepaskan. Hah. Mata Su Yun memancarkan pandangan curiga. Tapi karena sudah seperti ini, dia tidak berencana untuk menahan diri, dia telah menyerang Zhang Kai Feng berkali-kali, dan karena tubuhnya lemah, itu adalah waktu terbaik untuk mengalahkannya. Kemudian, dia mengangkat kedua pedang dan bergegas maju, kedua pedang itu menusuk ke arah jantung Zhang Kai Feng. Zhang Kai Feng mengangkat wajahnya yang ketakutan, seolah-olah dia tidak bisa bereaksi tepat waktu, bahkan sebelum dia bisa mengangkat pedangnya, kepala dan jantungnya tertusuk oleh kedua pedang itu. Pu Chi. Sebuah suara yang jelas keluar. Darah segar menetes. Seluruh tempat itu sunyi. Su Yun terkejut, dia segera mencabut kedua pedangnya dan mundur. Kepala dan jantung Zhang Kai Feng sama-sama tertusuk oleh pedang, dua lubang berdarah muncul, darah segar mengalir keluar dengan gila-gilaan, dia benar-benar kehilangan kesadaran dan jatuh ke tanah mati. 288. Mati. Orang-orang di bawah gempar. Banyak orang berdiri dan menatap mayat Zhang Kai Feng dengan mata selebar sapi, berseru kaget. Wu Yun, Anda, Anda benar-benar membunuh seseorang. Ya Tuhan. Wasit. Wu Yun membunuh seseorang. Dia membunuh Zhang Kai Feng. Dia sengaja. Dia sengaja membunuh mereka. Itu benar. Wu Yun sengaja membunuhnya. Dia telah melanggar aturan kompetisi Kinkrik. Wu Yun, kamu telah mengabaikan hukum dan secara terbuka membunuh orang dalam kompetisi. Apa lagi yang harus Anda katakan? Wu Yun, kamu sangat kejam. Segera, segala macam kutukan dan keraguan muncul dari kerumunan, dan suara-suara itu menyatu seperti pedang. Semua orang mengutuknya baik dalam kata-kata maupun tulisan. Mereka berbagi kebencian yang sama terhadap musuh, dan mereka semua menuduhnya bersama. Saat itu, Long Xianli yang duduk di singgah sana mau tidak mau berdiri, suaranya yang halus terdengar menyeramkan. Wu Yun, Anda, kamu sangat kejam. Beraninya kau membunuh muridku. Aku, Long Xianli, tidak bisa hidup di bawah langit yang sama denganmu. Kaka Wu Yun, saya tidak pernah berharap Anda menjadi orang seperti itu. Teriakan lain terdengar. Su Yun berbalik untuk melihat, hanya untuk melihat Wang Zhong San dan yang lainnya berdiri dan mengkritik Wu Yun. Ini hanya sebuah kompetisi, kamu. Bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti itu? Dalam sekejap mata, Su Yun sudah menjadi sasaran kritik publik. Hakim bergegas ke atas panggung, dan memeriksa mayat Zhang Kai Feng sebentar, lalu berteriak keras peserta Wu Yun. Karena dia dengan sengaja membunuh seseorang dan melanggar aturan kompetisi Mountain River List, sekarang saya umumkan bahwa dia akan dicabut kualifikasinya untuk berpartisipasi dalam kompetisi, dan akan dihukum sesuai dengan aturan kompetisi Mountain River List. Teman-teman, kunci Wu Yun untuk sementara, setelah kompetisi Mountain River List berakhir, segera eksekusi hukumannya, dan hancurkan kultifasi dan bakatnya. So 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 so. Dalam sekejap mata, keempat pelindung sungai Kin yang ditempatkan di sekitar panggung semuanya bergegas ke atas panggung dan menyerang Su Yun. Menyerah. Wu Yun. Kin krik protektor mengeluarkan raungan rendah yang setajam bila es. Su Yun menatap kosong, dia menoleh untuk melihat orang-orang di sekitarnya, melihat situasi yang terisolasi dan tanpa harapan, tiba-tiba, sebuah pikiran yang tak terlukiskan melintas di benaknya. Mungkinkah? So 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 so. Beberapa bila tajam langsung menyerbu dan dengan keras menusuk ke dada Su Yun. Rasa sakit yang menyayat hati melonjak dari dadanya, dan darah menyembur keluar dengan gila-gilaan. Namun, Su Yun tidak melawan, juga tidak mengelak. Sebaliknya, wajahnya yang agak bingung dan heran mulai perlahan mendapatkan kembali ketenangannya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Zhang Kai Feng yang sedang berbaring di tanah. Tiba-tiba, dia melambaikan pedang naga terukir di tangannya. Ujung pedang terbang keluar dan dengan ganas menyerbu ke arah Zhang Kai Feng yang sudah mati. Saat ujung pedang hendak menembus tengkorak Zhang Kai Feng, semua yang ada di sekitarnya tiba-tiba terdistorsi. Pelindung Kinkrik yang menyerangnya menghilang, dan penonton yang bersemangat di bawah panggung mendapatkan kembali ketenangan mereka, masing-masing dari mereka duduk di tanah dan menahan nafas. Bahkan wasit yang geram berdiri diam di depan arena, menyaksikan semua yang terjadi di arena. Seolah-olah tidak ada yang terjadi. Palsu. Seperti yang diharapkan, jadi semuanya barusan adalah palsu. Su Yun sadar kembali, hanya untuk melihat susunan pedang segel kuning gelap di bawah kakinya, dan Zhang Kai Feng yang berada di samping meletakkan jarinya di bilah pedang, mengaktifkannya. Namun tidak lama kemudian, Zhang Kai Feng tiba-tiba mundur beberapa langkah, tubuhnya bergetar beberapa kali, swift wind spirit ki yang berputar di sekelilingnya tiba-tiba menjadi kacau. Dia dengan cemas menstabilkan kinya, menstabilkan tubuhnya, dan setelah menarik nafas dalam-dalam, dia menatap Su Yun. Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu benar-benar dapat mematahkan ilusi pedangku. Kuat. Jika itu adalah orang biasa, mereka sudah lama dibingungkan oleh ilusi dan tidak dapat melepaskan diri darinya. Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan dapat menebak seluk-beluk di baliknya. Bagaimana Anda melihatnya? Melihat melalui itu sangat sederhana. Meskipun Anda menggunakan ilusi untuk membingungkan saya, Anda tetap tidak memahami saya, dan Anda juga tidak memahami rekan satu tim saya. Jika saya membunuh Anda dalam kompetisi, rekan tim saya pasti tidak akan menyalahkan saya, tetapi dalam ilusi, mereka memarahi saya lebih keras lagi, yang membuat saya merasa itu tidak realistis. Apakah begitu? Saya masih berharap sikap mereka terhadap Anda akan dapat menyerang Anda. Mungkin, tapi ada alasan lain. Su Yun berkata dengan acuh tak acuh. Alasan apa? Zhang Kai Feng segera bertanya. Tapi Su Yun tidak mengatakan apa-apa, tatapannya diam-diam melirik Long Xian Li. Long Xian Li dalam ilusi terlalu abnormal, dan itu membuatnya curiga. Melihat Su Yun tidak mengatakan apa-apa, Zhang Kai Feng tidak bertanya lagi, dia mendengus, dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak peduli apa, kamu baru saja beruntung, aku tidak berharap menggunakan gerakan itu untuk berurusan denganmu. Kami telah menyeretnya cukup lama, sekarang saatnya untuk mengakhiri ini. Dengan mengatakan itu, dia tiba-tiba melemparkan pedang fleksibel di tangannya ke udara, dan kemudian dengan cepat mengeluarkan batu giyok yang tidak dipoles dari cincin penyimpanannya, melemparkannya ke arah pedang fleksibel itu. Jari-jarinya membentuk segel, dan mulutnya dengan cepat bernyanyi, tidak tahu teknik mistis apa yang dia lakukan. Pedang berputar dengan cepat, dan dalam sekejap, batu giyok yang tidak dipoles berubah menjadi bubuk, dan mendarat di badan pedang. Dalam waktu kurang dari satu tarikan waktu, pedang fleksibel itu telah berubah menjadi pedang giyok. So, pedang giyok itu terbang keluar, dan seperti pelangi, ia terbang menuju Suyun. Teknik pedang kekaisaran sekte pedang abadi. Seseorang di bawah panggung berseru. Ketika pedang giyok mendekati Suyun, itu benar-benar berubah, berubah menjadi naga giyok yang sangat bersemangat. Naga giyok membuka mulutnya, dan menggigit ke arah Suyun. Ekspresi Suyun menegang, dia mundur beberapa langkah dan menggunakan pedangnya untuk memblokir. Ledakan. Naga giyok menyerang tubuh pedang, menyebabkan dia mundur terus-menerus. Kekuatan tirani cukup untuk menghancurkan gunung menjadi bubuk halus, dan membelah tanah menjadi dua. Bahkan Suyun tidak bisa menerimanya. Kekuatan seperti itu, teknik pedang kekaisaran sekte pedang abadi benar-benar luar biasa. Suyun diam-diam memuji, tapi dia tidak menyerah. Dia mempertahankan ketenangannya, dan esensi roh di tubuhnya terbuka, rohki mendalam yang ganas melonjak keluar, dan dengan energi roh di lengannya, dia dengan paksa mendorong naga giyok itu kembali. Mengaum. Setelah naga giyok didorong mundur, ia berputar di udara, dan bergegas menuju Suyun dengan aura yang lebih mengesankan. Itu tampak seperti naga, tapi sebenarnya itu hanya pedang. Suyun menatap Zhang Kai Feng yang sedang mengendalikan naga giyok dengan kedua tangannya, matanya membeku, dan dia melemparkan pedang di tangannya. Tapi dia tidak membuang Eng Raffet Dragon Blade, tapi langsung menggunakan Deat Swat untuk menyerang. Nilai pedang naga terukir terlalu rendah, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan pedang giyok, jadi dia hanya bisa mengandalkan pedang kematian. Suyun menggunakan salah satu segel tangan dari panduan pedang tanpa batas dan memasukkan energi ke dalam Deat Swat. Meskipun pedang kematian berada dalam sarung pedang, auranya sangat menakutkan. Terlepas dari kelas, kekuatan atau spiritualitas, pedang kematian lebih kuat dari semua pedang lainnya. Melihat Deat Swat yang ganas terbang, para penonton tersentak lagi. Sebagian dari mereka sudah melihatnya. Teknik pedang kekaisaran sekte pedang abadi dikenal karena ringan dan kelincahannya. Ketika pedang terbang, ia mampu berubah menjadi berbagai bentuk, dan menghadapi situasi yang berbeda, ia dapat menciptakan posisi yang berbeda untuk bertahan. Tapi pedang kekaisaran Wuyun teknik tampaknya lebih indah, dan saya tidak dapat melihatnya. Tapi pedang itu lebih kejam, saya bertanya-tanya dari mana dia mempelajarinya. Tuan Mudawang, apakah Wuyun murid keluarga wang Anda? Ngomong-ngomong, apakah Sang Kai Feng akan kalah? Siapa bilang Sang Kai Feng akan kalah? Saya belum pernah mendengar tentang teknik pedang kekaisaran Wuyun sebelumnya, dia jelas bukan lawan dari teknik pedang kekaisaran sekte pedang abadi. Tunggu dan lihat saja. DENTANG Saat itu, suara tumpul keluar, pedang kematian yang terbang di udara bentrok sengit dengan naga giok, kekuatan roh yang kejam keluar, dan naga giok diblokir. Itu meraung dengan ganas, seolah ingin menghancurkan pedang kematian di depannya, tetapi tidak peduli berapa banyak kekuatan yang digunakannya, itu tidak dapat melakukan apapun pada pedang kematian. Jika itu adalah pedang naga terukir, itu akan dihancurkan oleh naga giok, tetapi kekokohan pedang kematian tidak terbayangkan. Kedua pedang itu berbenturan, menyebabkan suara berderit keluar tanpa henti. Gelombang sudah berakhir. Gelombang Suyun menarik nafas dalam-dalam, dia tiba-tiba mengangkat kedua tangannya dan melambai ke kiri dan ke kanan. DENTANG Pedang kematian tiba-tiba melepaskan bayangan pedang neon, yang mengikuti tubuh ramping naga giok dan menembak ke arah Zhang Kai Feng yang berada di belakangnya. Apa? Semua orang terkejut. Zhang Kai Feng bahkan lebih terkejut, berkeringat deras. Dia dengan cemas berbalik dan mengelak ke samping, menghindari serangan itu. Tapi ketika dia bergerak, dia tidak fokus, dan roh ki yang mendalam di tubuh naga giok segera melemah. DENTANG-DENTANG Suara garing keluar, naga giok langsung dikirim terbang oleh deat swat, dan langsung jatuh ke tanah. Tanpa ada yang menghalangi deat swat, pedang itu terbang lurus ke arah Zhang Kai Feng. AH! Wajah Zhang Kai Feng berubah, dia dengan cemas mengaktifkan spirit ki-nya, ingin menarik kembali pedang gioknya, tapi sudah terlambat, deat swat lebih cepat darinya, terbang lurus ke arah kepalanya. Zhang Kai Feng kesakitan, dia tidak punya pilihan selain mundur. Tapi saat dia bergerak, sesosok tiba-tiba muncul dari samping, dan sebuah tinju langsung menghantam dadanya. Kekuatan tirani meledak dari kepalan tangan, menyebar ke seluruh tubuhnya. Puci! Kidan darah Zhang Kai Feng melonjak, tenggorokannya terasa manis, dan dia segera memuntahkan setegup darah. Sou! Pedang kematian mengambil kesempatan dan menabrak kepalanya, menyebabkan dia jatuh ke tanah. Dengan kepala terluka, dia langsung kehilangan kesadaran dan pingsan. Pemenang telah diputuskan. Kiroh yang mendalam di atas panggung perlahan menghilang, dan pertempuran sengit antara keduanya akhirnya berhenti. Semua orang di bawah panggung gempar. Tidak ada yang menyangka bahwa Zhang Kai Feng akan benar-benar kalah seperti itu. Karena wajah Long Xianli, Su Yun tidak terus menyerang, sebaliknya, dia mengangkat tangannya dan menyimpan deat swat, dan diam-diam menunggu hakim mengumumkan hasilnya. Juri dengan cepat berlari untuk memeriksa Zhang Kai Feng yang tidak sadarkan diri, lalu berdiri dan berteriak. Kompetisi telah berakhir. Pemenangnya adalah Wu Yun. Wu Yun akan dipromosikan ke grup naga, dan akan mendapatkan hak untuk berpartisipasi dalam kompetisi peringkat Mountain River List. Saat pengumuman keluar, kerumunan terdiam sesaat, dan kemudian meledak dengan sorak-sorai. Besar. Wu Yun. Kerja bagus. Haha. Aku tahu kamu akan menang. Dari mana kamu mempelajari teknik pedang kekaisaran. Bahkan imperial swat teknik sekte pedang abadi bukanlah lawanmu. Hah. Kita menang. Kami mendapat banyak uang kali ini. Beberapa orang semua tersenyum, mereka benar-benar senang atas promosi Wu Yun, dan beberapa senang karena memenangkan taruhan. Tentu saja, ada banyak kutukan dan umpatan, orang-orang yang kalah taruhan semuanya gelisah, dan ingin naik panggung dan memukuli Zhang Kai Feng sampai mati. Sial, kami bertaruh begitu banyak harta untukmu, tapi kamu benar-benar kalah. Wajah sekte pedang abadi telah dibuang olehmu. Anak nakal yang tidak berguna. Sekte pedang abadimu adalah yang nomor satu dalam teknik pedang kekaisaran, tapi dari kelihatannya, itu hanya biasa-biasa saja. Harta saya. Titik. Banyak orang mengutup dan mengejek, menyebabkan orang-orang sekte pedang abadi menjadi geram. Satu persatu, para murid sekte pedang abadi ingin menutup mulut mereka, tapi saat itu, Long Xian Li angkat bicara. Kirim Kai Feng kembali untuk perawatan dulu. Suara lembut dan merdu yang terdengar seperti suara alam keluar, jangan marah pada orang lain, jika mereka memarahimu, biarkan mereka memarahimu. Dalam hidup, akan selalu ada pemenang dan pecundang, kalah atau menang apertandingan bukanlah apa-apa, santai saja pikiranmu. Jika pikiran Anda tidak tenang, akan sulit untuk mencapai alam yang lebih tinggi. Baiklah, ayo pergi. Dengan itu, dia berdiri dan pergi. Melihat itu, sekelompok murid hanya bisa menahan amarah mereka dan berbalik untuk pergi. Di atas panggung, Su Yun menghembuskan nafas, tinjunya terkepal erat. Aku akhirnya memasuki kompetisi peringkat daftar sungai gunung. Dia bergumam pelan. Gelombang aku sudah sampai sejauh ini, tidak banyak yang tersisa. Gelombang. Peserta Wu Yun. Saat itu, hakim di bawah panggung tiba-tiba memanggil. Su Yun menoleh, hanya untuk melihat hakim mengeluarkan lencana pesanan emas dan menyerahkannya. Ini adalah lencana kualifikasi istana suci. Kamu telah memasuki kompetisi peringkat daftar sungai gunung, dan memiliki kualifikasi untuk memasuki istana suci. Harap simpan dengan baik. 289. Meskipun kompetisi dilakukan pada waktu yang sama, beberapa tahap berlangsung cepat, sementara yang lain lambat. Su Yun memiliki hasil, tetapi tahapan lainnya masih berjuang dengan sengit. Menurut aturan kompetisi, mereka hanya bisa kembali ke gua dan menunggu. Setelah semua kompetisi selesai, kompetisi peringkat daftar sungai gunung akan dimulai. Namun, tidak lama kemudian, sosok anggun dan suci, yang seperti peridunia lain, diam-diam muncul di gua lagi. Saya katakan, Sian Li, dari mana Anda mempelajari kebiasaan buruk tidak mengetuk pintu ini. Anda seperti ini di keluarga Su, setelah bertahun-tahun, Anda masih belum berubah. Su Yun yang sedang duduk bersilah membuka matanya, dan menatap orang yang berdiri di depannya. Long Sian Li mendengus, dan berkata, Ini gua, di mana pintunya? Selanjutnya, saya bisa datang dan pergi sesuka saya, siapa yang bisa menghentikan saya? Sungguh sikap yang sombong. Su Yun melepas topengnya, wajahnya yang putih-pucat menunjukkan senyuman, tetua klan Long sangat kuat, bagaimana murid yang kamu kirim bisa begitu lemah? Tes 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 tes, teknik pedang kekaisaran sekte pedang abadi Anda hanya biasa-biasa saja. Anda mendengar itu, Long Sian Li sangat marah, melihat wajahnya yang sombong, kemarahan di hatinya semakin melonjak, dan dia ingin naik dan memberinya pelajaran. Eh eh eh, Sian Li, bagaimanapun, Anda adalah seorang ahli, jangan bilang Anda tidak memiliki kemurahan hati ini. Ini lelucon, tidak bisakah kamu mengatakannya? Su Yun segera berkata, Untuk orang sepertimu, aku tidak bisa murah hati. Long Sian Li mendengus. Apakah begitu? Mata Su Yun tiba-tiba berubah lurus, menatap dada menggerahkan Long Sian Li. Long Sian Li terkejut, ketika dia melihat ke arah tatapannya, dadanya menjadi dingin, dia dengan cemas menutupi dadanya dengan tangannya, dan berkata dengan marah, Apa yang kamu lihat? Orang yang tak tahu malu, jika Anda berani menghujat senior ini lagi, senior ini akan mencabut mata Anda. Baiklah-baiklah, aku tidak akan bercanda denganmu lagi. Su Yun tertawa, lalu berkata, Kalau dipikir-pikir, aku sudah menang melawan Zhang Kai Feng, satu-satunya yang tersisa adalah Bai Yan San, jika aku menang melawannya, sebaiknya jangan lupakan janjimu. Dia menunjuk ke kulitnya yang tebal dan tertawa. Kai Feng bukan murid terkuat sekte pedang abadiku. Anda bisa menang melawannya adalah murni keberuntungan, tunggu dan lihat apa yang terjadi dengan Yan San. Bai Yan San, dia dikalahkan olehku di masa lalu, tapi aku tidak tahu sejauh mana kekuatannya tumbuh selama periode ini. Bagaimanapun, itu akan mengejutkanmu. Su Yun, jangan kalah bahkan sebelum kamu bertemu Bai Jian. Jika itu masalahnya, Anda masih akan kalah. Anda masih harus bersujud di depan makam penatua Shen Hong. Aku, Su Yun tertawa, matanya bersinar dengan tekat, aku tidak akan kalah. Jangan khawatir. Melihat itu, Long Xian Li terkejut. Tiba-tiba, mengapa ekspresi Su Yun begitu serius? Mungkinkah dia benar-benar ingin masuk dalam daftar sungai gunung? Pikir Long Xian Li. Angin sepoi-sepoi bertiup lembut, melayang di sepanjang pegunungan yang begelombang. Sedikit aura hijau gelap bercampur dengan angin dan menghilang. Di puncak yang jarang berpenghuni. Kedua sosok itu perlahan berjalan ke tepi tebing, dan menatap pemandangan sungai Kin yang megah. Pria dan wanita, seluruh tubuh pria itu ditutupi jubah merah darah, kepalanya tertunduk, penampilannya tidak bisa dilihat, dan seluruh tubuhnya mengeluarkan bau darah yang memuakan. Wanita itu sangat mempesona. Dia mengenakan jubah hijau giok dan sangat menawan. Terutama sepasang mata hijau gioknya, mereka sangat memesona, seolah-olah mereka bisa berbicara. Sosoknya yang sempurna dan indah mengungkapkan temperamen mulia yang tidak dapat disembunyikan. Dia memegang tengkorak putih pucat dari kerangka manusia di satu tangan, tangan lainnya mengumpulkan sedikit kekuatan iblis roh yang aneh, dan menunjuk ke udara. Soket mata hitam pekat dari tengkorak manusia segera menembakkan dua sinar lampu hijau, menghantam udara. Sebentar lagi, pemandangan yang hidup muncul di udara. Ada banyak panggung dalam adegan itu, di sekitar panggung ada penonton, dan di atas panggung, ada banyak pemuda jenius yang terlibat dalam pertarungan sengit. Ini pertandingan terakhirkan. Wanita berjubah hijau zamrut berkata dengan lembut, suaranya lembut dan manis, tetapi memiliki kekuatan untuk menyihir orang. Iya. Blood Noble menyilangkan tangannya, dan tertawa, saya sangat penasaran, metode apa yang Anda miliki untuk menyelinap ke Kinkrik. Saat ini, Kinkrik dipenuhi oleh para ahli, dan pembudidaya roh sebanyak pasir di tanah, hanya untuk beberapa harta daftar sungai gunung, Anda bersedia mengambil risiko sebesar itu. Apakah itu layak? Ini bukan hanya beberapa harta. Ini tidak seperti Anda tidak tahu tentang spirit di Mendau, karena sudah sampai seperti ini, saya tidak punya jalan keluar lain. Wanita berjubah hijau zamrut berkata dengan acuh tak acuh. Lalu, apa rencanamu? Pelindung Kinkrik misterius dan tak terduga, orang biasa tidak memiliki banyak informasi tentang mereka, tetapi bukannya saya tidak siap, menurut penyelidikan saya, pelindung yang muncul di atas panggung, adalah yang terlemah dari Kinkrik pelindung, di atas mereka, seharusnya ada eksistensi yang lebih kuat. Keberadaan yang lebih kuat, itu berarti mereka dari alam bintang roh. Jika hanya satu atau dua, tidak sulit untuk ditangani, tetapi jika melebihi angka itu, saya khawatir meskipun Anda dan saya bergandengan tangan, akan sulit untuk melakukan apapun. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, pelindung Kinkrik tidak sulit untuk ditangani, aku sudah punya rencana. Wanita berjubah hijau zamrut berkilat dengan jejak keganasan, dan berkata, tujuan saya adalah trof harta karun Kinkrik, semua hadiah Mountain River List disediakan oleh pelindung Kinkrik, yang lain tidak tahu, tapi saya tahu, ada harta karun yang sangat besar di Kinkrik, tetapi telah diperoleh oleh orang-orang Kinkrik, dan mereka mengikuti instruksi yang ditinggalkan oleh pemilik harta karun untuk mengatur kompetisi daftar sungai gunung, dan menggunakan harta karun tersebut di harta karun sebagai hadiah. Sekarang saya di sini, saatnya harta karun diserahkan kepada saya. Harta karun. Blood Noble terkejut, dan berkata, dari mana kamu mendengarnya? Ayahku memberitahuku sebelumnya, alasan mengapa aku datang ke Sky Marsial Continent adalah karena ini. Kalau begitu, apakah kamu tahu di mana harta karun itu? Aku tidak tahu sekarang, tapi aku akan segera tahu. Secepatnya, kapan? Ketika mereka mengambil harta. Kapan mereka mengambil harta? Blood Noble mengerutkan kening, tetapi dengan sangat cepat, dia mengerti apa maksud wanita berjubah hijau zamrut itu. Wanita berjubah hijau zamrut berbalik, memandangi kelompok roh iblis dan hantu di belakangnya, dan bertanya dengan lembut bagaimana pengaturannya. Beberapa iblis roh berkepala banteng bergegas maju, dan berlutut di tanah. Melaporkan kepada guru, itu akan selesai dalam tiga hari lagi. Sangat bagus. Wanita berjubah hijau zamrut itu mengangguk, menatap Blood Noble, dan berkata, bertahanlah selama tiga hari lagi. Melanjutkan menyembunyikan rohki di sini selama tiga hari tidaklah sulit, tetapi saya tidak ingin gagal lagi, puteri tercinta, jika kita gagal lagi, saya pikir kerjasama kita akan berakhir. Blood Noble tersenyum dan berkata, akan datang suatu hari ketika itu akan berakhir, tetapi tidak akan kali ini. Di luar lapangan kompetisi, barisan kereta dan kuda menuju ke tengah istana yang besar dan bermartabat, di sekeliling kereta ada para ahli yang berpakaian segar dan menunggang kuda. Masing-masing dari mereka dilengkapi dengan pedang yang kokoh dan lebar, terlepas dari laki-laki atau perempuan, semuanya memiliki aura heroik. Namun, di sisi lain dari kelompok pria dan wanita pemegang pedang ini adalah sekelompok wanita yang mengenakan pakaian bersulam kepingan salju. Para wanita semuanya menawan dan menawan, anggun dan halus, terutama wanita yang berjalan di bagian paling depan. Dia anggun dan mempesona, dia adalah kecantikan yang menyebabkan orang mati lemas. Dia tidak menggoda, tidak suci, hanya kecantikan yang sangat biasa. Dia tidak memakai riasan, fitur wajahnya halus dan cantik, sepasang matanya sepertinya telah mengumpulkan semua riak tenang di bawah langit, terhubung dengan para dewa dan roh. Kulitnya seperti lemak beku, putih bersih dan lembut, kecantikannya seperti batu giok, hidungnya tampak seperti diukir dari batu giok terbaik di dunia, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan keindahan yang tak dapat disembunyikan. Lusisan yang menunggangi tujuh hewan kilin di depan terus melirik wanita itu, matanya berkilat dengan jejak gairah dari waktu ke waktu. Setelah berjalan selama berhari-hari, akhirnya kita sampai di Kinkrik, nona minger, jangan terburu-buru pergi ke istana suci, pergi dan istirahat dulu, tunggu peserta kelompok naga diputuskan, lalu kita bisa membuat persiapan, dan mendapatkan peringkat yang bagus di daftar sungai gunung. Lusisan tertawa dan berkata, hanya saja, wanita itu hanya menganggupkan kepalanya, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Melihat itu, Lusisan merasa canggung. Meskipun dia mengandalkan kekuatan pavilion bilah tinta untuk bertukar kesempatan bepergian dengan suminger, tetapi sepanjang perjalanan, suminger selalu mempertahankan sikap tenang, dan tidak dingin atau hangat padanya, menyebabkan dia untuk merasa tidak nyaman. Suminger telah bergabung dengan Snow Jade Palace dalam beberapa tahun terakhir, dan Lusisan tidak peduli dengan sekte kecil itu, sampai suatu hari, ketika dia melihat suminger di sekte tersebut, dan langsung terkejut, kekuatannya, bakat dan kecantikan semuanya luar biasa, dia benar-benar cantik tiada taraf. Lusisan segera bersumpah dalam hatinya, bahwa dia tidak akan menyerah sampai dia mendapatkannya, dan menggunakan pengaruh pavilion bilah tinta untuk berinteraksi dengan orang-orang di Istana Giyok Salju. Secara kebetulan, pavilion bilah tinta juga memiliki niat untuk menyerap Istana Giyok Salju untuk digunakan sendiri, jadi mereka mendorong perahu mengikuti arus, dan menggunakan Lusisan sebagai titik terobosan, dan menjalin hubungan dengan Istana Giyok Salju. Hanya saja sikap suminger jauh lebih dingin dari yang dia bayangkan, menyebabkan Lusisan merasa terganggu. Apakah beberapa dari kalian adalah teman dari Ingblad Pavilion, dan teman dari Snow Jade Palace? Saat itu, suara malas keluar, setelah itu, sekelompok orang berjalan dari samping. Mendengar itu, semua orang langsung berhenti di jalurnya. Suminger menoleh untuk melihat, untuk melihat seorang lelaki tua dan seorang lelaki muda memimpin sekelompok penjaga yang lengkap, berjalan ke arahnya. Pria tua itu memiliki kulit keriput dan rambut putih, mengenakan jubah hitam, ekspresinya serius, kinya tertutup, seolah-olah dia adalah seorang ahli. Pria muda itu memiliki senyum di wajahnya, dengan alis yang tajam dan mata yang cerah, dia tampan dan anggun, di tangannya ada pedang hijau yang jernih dan halus, pedang itu tidak bersarung, tubuh pedang melepaskan gelombang cahaya hijau, tampak sangat luar biasa. Lin Tianyin. Lusisan mengerutkan kening, dan berteriak. Kakak lu, lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Lin Tianyin menangkupkan tinjunya dan menyapa mereka berdua. Lusisan tidak nakal seperti Lin Tianyin, tetapi wajahnya hitam, dan berkata, terakhir kali aku dikalahkan oleh tanganmu, kali ini, aku pasti akan memberimu pelajaran. Oh. Mendengar itu, mulut Lin Tianyin meringkuk, dan tertawa, Lusisan, aku memanggilmu kakak lu untuk menyapamu, dan itu murni dari etiket, jika kita tidak berbicara tentang etiket. Kamu bukan apa-apa, paling banyak kamu hanyalah lawanku yang kalah. Tolong jangan manfaatkan saya. Anda, Lusisan sangat marah, dan hendak menghunus pedangnya. Orang-orang di pavilion bilah tinta semua menghunus bilah di pinggang mereka, dan tampak seolah-olah mereka akan bergerak. Semuanya, jangan gegabuh. Su Mingar berbicara, suaranya yang manis seperti suara mata air, menyebabkan mereka yang mendengarnya merasa nyaman dan menikmati diri mereka sendiri. Matanya yang cerah menyapu, bibir merah mudanya sedikit terbuka, dan dia berkata, ini adalah Kinkrik, lokasi istana suci, jika ada di antara kalian yang menimbulkan masalah di sini, kalian berdua akan didiskualifikasi, jadi tolong pertimbangkan kembali, keluhan apapun yang anda miliki, selesaikan di panggung kompetisi. Nona Mingar benar, Lu Shishan menyimpan pedangnya, dan mendengus, Lin Tianyin. Kita akan bertemu di panggung kompetisi, saat itu, jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan. Kamu pikir kamu layak? Lin Tianyin tertawa, Lu Shishan, jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri, hari ini aku di sini, bukan untukmu, tapi untuk Nona Su Mingar. 290 Mingar belum pernah melihatmu sebelumnya, bolehkah aku bertanya mengapa kamu mencari Mingar? Su Mingar berkata dengan acuh tak acuh. Lin Tianyin sekali lagi dengan anggun membungku kepada Su Mingar yang duduk di atas tujuh binatang kilin, dan mengungkapkan senyuman, saya mendengar bahwa Snow Jade Palace telah menghasilkan seorang jenius yang mengejutkan dunia, bakatnya luar biasa, kultivasinya mencengangkan, dan yang membuat orang mendesah kagum adalah kecantikannya, mereka yang telah melihat kecantikannya mengatakan bahwa dia tak tertandingi, dan jarang terlihat di dunia. Ketika Tianyin pertama kali mendengar desas-desus itu, dia mencemohnya, berpikir bahwa semua orang menyebarkannya dari mulut ke mulut, dan semakin menyebar, semakin konyol jadinya. Hari ini, setelah bertemu Nona Su Mingar, Tianyin menyadari bahwa dia sepenuhnya salah. Jadi orang-orang tidak berbicara omong kosong, Nona Mingar benar-benar memiliki kecantikan yang dapat menyebabkan kejatuhan suatu negara, kecantikan yang dapat mempermalukan bulan, orang seperti itu hanya dapat ditemukan di surga, hanya saja Nona Ming, eh kecantikan bukan hanya untuk pertunjukan, saya bertanya-tanya apakah kekuatan Nona seperti yang dikatakan semua orang, mencengangkan dan luar biasa. Itu hanya kata-kata yang diucapkan oleh orang lain, Tuan Mudalin tidak boleh menganggapnya serius, Mingar dan Tuan Mudalu baru saja tiba di Kin Krik hari ini, dan lelah karena perjalanan, saya tidak akan menemani Tuan Mudalin, saya akan pergilah sekarang. Su Mingar berkata dengan acuh tak acuh, dia tidak punya niat untuk menyinggung, juga tidak punya niat untuk menjilatnya. Lucy San melihat bahwa Su Mingar memperlakukan Lin Tianyin yang sombong dengan sikap seperti itu, dan segera merasa seolah-olah dia telah makan madu, dia merasa sangat nyaman, dan berteriak, Lin Tianyin, Nona Mingar tidak tertarik di dalam kamu, enyahlah kembali ke tempat asalmu, jangan menghalangi jalan kami, kami akan beristirahat, dalam beberapa hari, itu akan menjadi kompetisi peringkat daftar sungai gunung, jika kamu ingin menantangku atau Nona Mingar, lalu mari kita lakukan di kompetisi peringkat. Mendengar itu, Lin Tianyin tidak keberatan, dalam kompetisi peringkat, saya tentu saja harus berdebat dengan Nona Mingar, tetapi hari ini, saya di sini bukan untuk menantang Nona Mingar, tetapi untuk mengeluarkan tantangan. Tantangan. Bukankah tantangan adalah tantangan? Murid Istana Giyok Salju semuanya penasaran. Tidak benar, tidak benar. Tantangan adalah tantangan, tantangan adalah tantangan, bagaimana kita memadukan keduanya. Dengan itu, Lin Tianyin mengeluarkan dua lembar kertas putih dari cincin penyimpanannya, dan memberikannya kepada lelaki tua di sampingnya. Orang tua itu mengambilnya, berjalan beberapa langkah, dan memberikannya kepada Lucy San dan Sumingar, satu untuk mereka masing-masing. Alis indah Sumingar mengerutkan kening, tapi dia tidak terburu-buru membuka kertas itu. Lucy San, sebaliknya, tidak bisa tetap tenang. Dia dengan cepat membuka kertas kultivasi dan melihatnya. Ah! Dalam turnamen pemeringkatan, siapapun yang memenangkan yang lain harus menyetujui salah satu ketentuan yang lain. Siapa yang tersingkir lebih dulu juga akan dianggap gagal. Tantangan macam apa ini? Lucy San bertanya. Ini sebenarnya bukan surat tantangan. Ini lebih seperti surat komitmen. Lin Tianyin tertawa, ini adalah janji antara saya dan kalian berdua. Beberapa hari kemudian, selama kompetisi peringkat, saya akan mengadakan kompetisi dengan kalian semua. Jika saya cukup beruntung untuk menjadi lawan Anda, siapapun yang kalah harus menyetujui persyaratan pihak lain. Jika kita tidak berpasangan, maka siapapun yang kalah terlebih dahulu harus menyetujui persyaratan pihak lain. Jika Anda setuju, silakan tinggalkan tanda Anda di kertas ini. Apa yang ingin kamu lakukan? Lucy San berteriak. Ini hanya permainan kecil. Ada apa, saudara Lu? Anda tidak berani menerimanya? Lin Tianyin tertawa dan bertanya. Mata Lucy San berkedip, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, waktu itu ketika aku kalah darimu, aku selalu merasa malu. Setelah bertahun-tahun berlatih dengan susah payah, meskipun aku, Lucy San, bukanlah bakat luar biasa seperti nona minger, tapi saya jelas bukan orang biasa karena Anda telah mengajukan kondisi seperti itu, jika saya tidak menerimanya, bukankah itu akan kehilangan muka untuk pavilion bilah tinta saya? Bagus, saya menerimanya. Dengan itu, Lucy San menggunakan kiroh yang mendalam untuk memotong jarinya, mengorbankan darah segar, dia menekannya ke kertas kultivasi. Menyegarkan. Lin Tianyin bertepuk tangan, dan menatap pria tua di sampingnya. Orang tua itu segera berjalan mendekat dan mengambil kertas kultivasi dan menyimpannya. Tuan Mudalin, Mingar ada di sini hari ini atas perintah dari tuanku. Selain itu, Mingar tidak ingin masalah lain muncul. Dengan itu, Su Mingar dengan lembut melambaikan kertas kultivasi di tangannya. Kertas kultivasi melayang dengan lembut ke arah Lin Tianyin. Apakah Nona Mingar meremehkan Tianyin? Lin Tianyin tersenyum dan berkata, Mengapa Tuan Mudalin mengatakan itu? Heh, sejujurnya, selain beberapa di sepuluh besar, saya telah memberikan surat janji ini kepada yang lain. Tujuan saya adalah berjuang untuk masuk ke sepuluh besar, dan semua orang memberi saya wajah. Hampir semua orang telah menerima surat janji, kecuali Nona Su yang tidak memberi saya wajah. Jika ini tidak meremehkan Tianyin, apa lagi itu? Tuan Mudalin terlalu banyak berpikir, kekuatan Mingar lemah, dan saya tahu bahwa saya bukan lawan Tuan Mudalin, jadi saya tidak menerimanya. Tuan Mudalin, tolong jangan terlalu banyak berpikir. Dengan mengatakan itu, Su Mingar menganggup ke arah Lusisan di sampingnya, lalu menunggang tujuh binatang kilin dan berjalan ke depan. Lin Tianyin tersenyum, dia tidak menghalangi jalan Su Mingar, tapi tidak ada yang bisa melihat niat dingin di matanya. Lin Tianyin, kita akan bertemu di tempat kompetisi. Ketika Lusisan melewatinya, dia bergumam dengan suara rendah. Saya harap Anda bisa memberi saya kejutan yang menyenangkan. Lin Tianyin tersenyum dan berkata. Dengan konfirmasi peserta kelompok naga, kompetisi peringkat daftar sungai gunung akan segera dimulai. Hanya saja saat kompetisi akan dimulai, Su Yun mengetahui bahwa kompetisi peringkat tidak terbuka untuk umum, membuatnya kecewa. Namun meski begitu, masih banyak orang berkumpul di dalam dan di luar Kin Creek. Dalam beberapa hari terakhir, Long Sian Li selalu datang ke guanya untuk mengobrol, meskipun mereka berdua akan bertengkar dari waktu ke waktu, tetapi kebanyakan dari mereka tidak akan bertengkar. Tentu saja, saat mereka berdua mengobrol, mereka mau tidak mau berbicara tentang Fu Su dan wanita bertopeng di pegunungan luar sungai Kin. Penampilan Fu Su terungkap, dan dia tidak lagi berada di Kin Creek, tetapi identitas wanita bertopeng itu tidak terungkap, menambahkan bahwa Su Yun tidak mengetahui namanya, dia dapat mengganti topengnya dan terus berpartisipasi. Fu Su mungkin ada di sini untuk menemukan keberadaan King Er, tetapi King Er seharusnya tidak ada di sini, karena orang-orang dari Sekte Langit yang mendalam berpartisipasi, jika King Er tahu, mengapa dia masuk ke dalam perangkap. Saat ini, selama dia memiliki True Heaven's Mirror, dia bisa mengabaikan yang lainnya. Kompetisi kelompok naga telah resmi berakhir, dan semua orang beristirahat selama 10 hari, sebelum menerima pemberitahuan resmi dari pembudi daya Kin Creek. Kompetisi peringkat daftar Sungai Gunung Benua Langit akan secara resmi dimulai pada siang hari. Setelah menerima kabar tersebut, Su Yun berkemas dan meninggalkan gua. Wang Zhong San dan yang lainnya juga akan pergi, karena mereka tidak dapat menyaksikan pertempuran di Istana Suci, tinggal di sana hanya akan membuang-buang waktu. Wang Zhong San harus bergegas kembali ke keluarga Wang untuk memulihkan diri, dia menderita cedera dalam kompetisi, dan tanpa istirahat beberapa bulan, dia tidak akan bisa pulih. Li Qing dan yang lainnya sangat ingin berlatih, tapi yang paling cemas adalah Hong Yan. Serangkaian tindakan Wu Yun telah lama menjadikannya idolanya, terutama setelah dia dikalahkan oleh Bei Suan Ming, Hong Yan semakin mengerti bahwa hanya orang kuat yang bisa melindungi diri mereka sendiri dan orang lain. Dia semakin ingin menjadi seperti Wu Yun, dan pada akhirnya, dia memilih untuk pergi. Hari mereka memasuki Istana Suci, juga hari Su Yun mengirim mereka pergi. Su Yun adalah orang yang licik, tapi itu tidak mempengaruhinya untuk berteman, tentu saja, prasyaratnya adalah mereka layak berteman. Wang Zhong San dan yang lainnya pergi, dan di tanah Kinkrik, Su Yun sekali lagi sendirian. Tengah hari semakin dekat, Su Yun memeriksa cincin penyimpanannya, melihat pil darah abadi panggang besar, setelah semuanya disiapkan, dia mengikuti para pembudidaya roh dan menuju ke pusat Kinkrik, Istana Suci. Dalam perjalanan, dia bisa melihat banyak pembudidaya roh yang belum pergi, mereka semua memegang aura cahaya yang menyala-nyala, memandang setiap peserta kelompok naga seolah-olah mereka adalah pahlawan. Untuk dapat memasuki kelompok naga, sudah merupakan kehormatan tertinggi, karena itu berarti Anda telah berjuang untuk mencapai seratus besar daftar sungai gunung. Seberapa besar benua langit bela diri? Ada banyak jenius muda, dan mereka yang bisa masuk seratus besar jenius ini tentu saja bukan orang biasa. Hanya dengan mengandalkan halo ini saja, kontestan grup naga ini akan seperti ikan di air di daerahnya masing-masing, naik ke langit. Apakah itu Wu Yun? Wu Yun itu dari Bangsa Longao. Mengapa saya belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Aku mendengar bahwa teknik pedang kekaisarannya bahkan tidak bisa mengalahkan orang-orang dari sekte pedang abadi. Aku bertanya-tanya dari sekte mana dia berasal. Siapa peduli? Dia hanya berjuang untuk masuk ke kompetisi peringkat. Dia tidak masuk 20 besar. Lihat dia, dia paling banyak sekitar 50. 50. Anda pikir dia tidak bisa berjuang untuk mencapai 20 besar? Jangan bicara tentang dia, ku rasa tidak ada yang akan bisa berjuang untuk mencapai 20 besar. Mengapa kamu mengatakan itu? Semuanya jenius, bakat, teknik, teknik mistik, harta karun, kultivasi mereka semuanya tak tertandingi, untuk dapat berjuang sampai ke tahap ini, bagaimana mereka bisa menjadi orang biasa. Banyak sekali, mungkinkah tidak ada yang bisa masuk 20 besar? Saya tidak percaya. Kamu tidak percaya. Heh, makanya saya bilang Anda tidak mengerti daftar sungai gunung, izinkan saya memberitahu Anda, 20 tempat teratas kemungkinan besar semuanya diambil oleh peserta unggulan. Jangan melihat mereka hanya karena mengikuti kompetisi peringkat, tetapi perbedaan antara mereka dan peserta unggulan masih sangat besar. Apakah menurut Anda orang-orang Kinkrik secara acak memilih peserta unggulan mereka? Itu karena peserta unggulan terlalu kuat, dan itu sebabnya mereka tidak perlu mengikuti kompetisi seleksi, dan bisa langsung maju, jika tidak mereka akan langsung menghancurkan kompetisi seleksi. Orang-orang yang masuk dalam kelompok naga ini benar-benar kuat, tetapi melawan peserta unggulan, saya khawatir mereka bahkan tidak akan bisa bertahan satu putaran. Ap, apa, sangat menakutkan. Kamu harus percaya pada pandangan ke depan orang-orang Kinkrik, peserta unggulan yang mereka pilih semuanya benar-benar mampu. Sayang sekali kita tidak bisa memasuki istana suci, huh, aku benar-benar ingin menyaksikan secara pribadi pertukaran pukulan antara para jenius yang luar biasa ini. Siapa yang tidak mau, mendesah. Suyun dibawa ke istana suci raksasa oleh para kultifator roh, dan berdiri diam. Di depan istana suci, ada formasi susunan persegi, dengan hampir empat puluh pembudidaya roh berpakaian putih berdiri di pintu masuk istana suci. Suyun secara kasar menaksir istana suci. Ini adalah istana yang sangat besar yang setinggi gunung. Tidak diketahui pengrajin terampil mana yang membangunnya, tetapi dinding patung diukir dengan gambar semua makhluk hidup, dan ada mata formasi setiap dua meter di sepanjang dinding. Setelah perhitungan yang cermat, mungkin ada hampir sepuluh ribu formasi arrai di luar istana. Siapa yang tahu seperti apa struktur internalnya, dan jika ada lebih banyak hal mistis di dalam tembok. Saat Suyun berjalan, ada beberapa lusin peserta grup naga yang telah tiba. Semuanya adalah pembudidaya spirit Sol Realm tahap kelima, dengan pria dan wanita. Ada beberapa orang yang pernah dilihat dan didengar Suyun sebelumnya. Xiao Yuan Ba yang terkenal karena kekuatan kasarnya, berkultivasi dalam True Divine Spirit Ki, dan mahir dalam menggunakan palu godam dua tangan. Dikatakan bahwa di setiap kompetisi, dia akan menghancurkan panggung menjadi berkeping-keping, dan lawannya akan dipukul setengah mati atau lumpuh, dia sangat kuat. Ada juga Mo Ye, Chang Hong dan yang lainnya, semuanya adalah peserta terkenal dalam kompetisi seleksi, dan tidak mengherankan jika mereka mampu berjuang untuk masuk ke grup naga. Tapi selain mereka, ada kenalan lama, lain dari Suyun. Lei Tian Dong. Dia juga kakak laki-laki Sun Xi Miao. Ketika Suyun berjalan mendekat, tatapan Lei Tian Dong tertuju padanya. Tatapan itu dipenuhi dengan niat membunuh.